Jadi gini, kan lagi masa adaptasi kekebiasaan baru, saya lihat orang-orang sudah mulai kembali beraktifitas di luar. Jadi saya coba keluar buat jogging, udah lama juga kan gak olahraga di luar. Pas di luar, wah orang-orang semua pake masker, bagus deh aman pada taat aturan pikir saya. Eh tapi sesampainya di tempat jogging, ternyata rame banget pada berkerumun, ada yang pake masker tapi ada juga yang gak pake. Walaupun pake masker, kita harus tetep jaga jarak kan? Heran, kan katanya mulai kebiasaan baru, ya ini mah sama aja dong. Udah gitu, saya lihat mantan saya lagi jogging sama temen-temennya. Gak pake masker! Masker, aduh-aduh, saya jadi kepikiran, pengen ngingetin tapi gengsi. Tapi kalo gak pake masker kan resiko ketularan, apalagi olahraganya berkerumun. Eh dia lewat depan saya, yaudahlah nyawa lebih penting dari gengsi. Saya ingetin dia buat pake masker dan jaga jarak. Dia malah jawab ketus, ya kan lagi lari, kalo pake masker susah nafas dong. Saya coba tetep sabar, saya bilang, kalo mau gitu lari dalam ruangan aja sendirian. Saya kasih aja cadangan masker yang saya bawa ke dia. Habis itu saya langsung balik. Bye! Selama masa isolasi mandiri di rumah atau PSDB, wajar kalo kita merasa bosan dan stres. Sehingga ketika sekarang sudah mulai relaksasi, kita langsung ingin beraktifitas macam-macam. Tapi ingat, ini bukan berarti situasi sudah benar-benar aman. Pandemi ini masih berlangsung. Kita tetap harus waspada dan mematuhi protokol kesehatan dengan pake masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Untuk teman-teman yang ingin berolahraga, tetap harus hati-hati dan menaati protokol kesehatan dia, supaya kita bisa tetap produktif dan aman. Adek! Ibu ke pasar sebentar ya. Kamu jangan kemana-mana. Di rumah aja. Masker, sarung panas, hand sanitizer, pishik, dompet, tas, jaket, helm, berangkat. Ibu! Kenapa, Dek? Motorknya gak dibawa. Wah, iya. Udah pake helm, malah gak bawa motor. Motor, berangkat. Beberapa saat, kemudian. Ramai juga ya. Aduh, itu masih ada yang abai protokol kesehatan. Mesti lebih hati-hati nih. Kalau gini situasinya, mending langsung beli yang butuh aja. Gak usah putus-putus terlapak lain. Pesayur. Daging ayam. Tempe dan telur. Akhirnya... Akhirnya... Bu Rima? Ya ampun, Bu. Akhirnya keliatan keluar rumah juga. Eits, eits. Akhir aja. Eh, Bu Sari. Sehat? Belanja juga, Bu. Sehat dong. Iya nih, anak minta dimasakin ayam goreng. Eh, Bu, tau gak? Katanya Scoopy para bu RT belakang positif loh. Serem deh. Gak nyangka ya. Saya dapet kabar dari grup WA. Nih, ada nih di info saya. Nah, ini nih. Lihat nih. Coba Bu Rima baca. Atau saya forward aja deh ke WA Bu Rima. Aduh, ini orang. Udah pake masker gak bener. Tangannya pegang ini tuh. Tidak menutup hidung dan mulut. Aduh, Bu Rima ini loh. Kok galak sekali? Kan kita lagi ngobrol. Maskernya saya giniin biar suara saya kedengeran. Bahaya loh, Bu. Kan pandeminya belum selesai. Iya, iya. Saya tahu kok. Tapi saya sehat-sehat aja kok nih. Syukurlah kalau sehat. Tapi, Bu Sari harus lebih tertip lagi menjalankan protokol kesehatan. Apalagi di tempat ramai seperti ini. Kan kita gak tahu kalau virusnya nempel sama kita terus kebawa ke rumah. Ih, Bu Rima gimana sih? Ajak ngobrol saya terus. Kalau udah selesai berikutnya tuh lebih baik segera pulang. Ingat protokol kesehatan, Bu. Kita tuh harus disiplin. Ingat pandeminya masih ada loh. Udah ya, saya mau langsung pulang. Mari, Bu. Yalah, ini orang. Sabar, sabar. Ingat selalu ya, untuk mempraktekkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Pulang dari beraktifitas, kita juga harus segera berganti pakaian dan mandi. Kita sudah bisa kembali beraktifitas di luar. Tapi, kita harus terpuas pada supaya kita tetap bisa produktif dan sehat.